Pecah, ramai, haru, semangat para pendukung yang datang untuk deklarasi. Koalisi idaman Mulyono nampaknya mulai pecah kongsi ya sana. Kemarin yang bisa kita bilang sukses ya. Eh tiba-tiba ada gerakan undang-undang perampasan aset. Lebih penting daripada bicara upaya politik dinasti si Bapak Mulyono. Ondeh! Setakut-takutnya beringin sama tukang kayu, ternyata beringin lebih takut sama banteng. Ya iyalah ini banteng abangku, tentu menyala. Bahlil, ketung partai Golkar yang memberikan surat dukungan pada pasangan Andrasoni dan Dimiyati di Banten. Satu hari setelah deklarasi Ibu Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi yang merupakan kader PDIP. Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten, beserta delapan kabupaten kota yang ada di wilayah Banten. Di ISBSD pada hari minggu yang lalu, pecah ramai, haru, semangat para pendukung yang datang untuk deklarasi. Koalisi idaman Mulyono nampaknya mulai pecah kongsi ya sana. Nah, akhirnya Bahlil pun siuman mungkin dari mabuknya minuman warna coklat seperti teh kira-kira begitu. Tapi seharga 30 juta. Manuver PDIP memang juara. Kita ketahui, Bahlil sebelumnya pada Munas Golkar menyebutkan jangan macam-macam sama Raja Jawa ya. Wow. Jangan bersayap gitulah komunikasi politiknya, Abang Dah. Raja Jawa, Raja Jawa. Raja yang mana nih, Bang? Uni kenal loh sama salah satu anak Raja Jawa beneran. Abang ini kalau mengecek alias ngomong begitu jangan sembarangan. Nanti Uni sentil juga nih mulutnya nih. Setelah takut sama Raja Jawa, kemudian Ibu Airin yang kita ketahui adalah ketua TKD wilayah Banten. Pada pilpres yang lalu untuk presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran, anaknya Mulyono. Akhirnya Ibu Airin datang ke kandang Banteng dengan hangat dapat sambutan dari Ibu Mega yang diterima pula dengan hangat oleh Ibu Airin. Sebagai seorang anak saya tidak merasa dimarahi. Itu adalah nasihat seorang ibu kepada anaknya. Saya juga seorang ibu bagi kedua anak saya dan seorang ibu bagi warga Tangerang Selatan. Ibu Megawati adalah sosok politisi perempuan yang saya kagumi. Nah kan gitu kira-kira kata Ibu Airin. Uni melihatnya ini adalah komunikasi antar perempuan yang sangat menyentuh. Maka laki-laki jangan sotoy. Kemudian berkomentar gitu sotau. Biar aja lah ini urusan perempuan. Gimana? Terkadang lebih baik nerima kenyataan dibanding mengucapkan kebenaran tapi terdengar seperti kebohongan. Setelah demo dengan nuansa anak-anak muda tak terduga dengan muka-muka yang mengemaskan begitu yang berstatus mahasiswa kemarin yang bisa kita bilang sukses ya. Eh tiba-tiba ada gerakan undang-undang perampasan aset lebih penting daripada bicara upaya politik dinasti si Bapak Mulyono. Oh deh pengalihan isu kok kental banget ya. Iya gak sih sana? Bahkan Pak Mulyononya sendiri yang bicara di hadapan publik. Pak Mulyon, Bapak kan koalisinya 82% di parlemen. Bapak juga punya dukungan yang tidak kecil loh Pak. Maka mudah saja bagi Bapak menggunakan kekuatan yang ada dalam berbagai undang-undang demi kepentingan pribadi. Kan sudah pernah juga contohnya RUU Pilkada kemarin. Dengan kemampuan legislasi Pak Mulyono yang begitu besar kenapa sekarang baru speak up undang-undang perampasan aset? Omongan bazar sama Bapak kok sama ya? Nah dikira kami bisa gitu dibodoh-bodohi lagi. Dikira setelah turun ke jalan lantas Bapak masih bisa berpikir bahwa kami masih bisa diredam dengan pengalihan isu yang keluar dari muncuang Bapak sendiri. Ya gak gitu-gitu amat lah Pak. Pak Mulyon ini kan punya juga penegak hukum dengan daftar penyakit para petinggi partai. Maka yang disebut Raja Jawa oleh Bahlil itu tentu Bapak kan? Hendeh, sudah lah Pak. Mungkin ini yang disebut nini mama di kampung meninggalan parangai alias meninggalkan parangai. Merupakan suatu ungkapan sarkastik dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Satu hal, meninggalkan itu sering dikaitkan dengan fenomena kematian. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Pertanyaan berikutnya, adakah gajah yang tidak punya gading? Adakah harimau yang tak punya kulit belang? Dan kalaupun mereka gajah dan harimau itu mati, benarkah mereka bersengaja meninggalkan gading dan belangnya? Uni bukan sedang membicarakan kematian ya Pak. Tapi rakyat juga tahu, hitungan hari kekuasaan Bapak ini memang akan mati. So, we need a more playful society. Dunia kian terobsesi dengan produktivitas. Kerja, kerja, kerja. Hostel, hostel, hostel. Tiap detik harus diperas jadi lebih banyak uang dan materi. Kerja sebanyaknya, rebahan secukupnya. Kita begitu bersemangat jadi achievement society. Ujungnya, generasi overworked, underpaid, burnout. Kita butuh lebih banyak bermain, bersantai, beristirahat, menikmati hidup, mengapresiasi alam dan hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, mari lebih banyak bermain. Sebanyak dan setulus anak-anak bermain. Bukan bermain konstitusi untuk anak-anak ya. Sana, sempat simak kasus terbongkarnya korupsi keluarga ini adalah Von Calibri dari Microsoft. Putri orang nomor satu di Pakistan pernah menjadi bahan olok-olok seru satu negara. Berawal dari bapaknya yang hobi giveaway ke keluarganya, nepotisme, dan kecurangan pemilu. Kekayaan keluarganya yang tak jelas sumbernya, sampai kasus korupsi yang berujung di penjara. Salah satu kunci dari Von berujung penjara. Dari story jet pribadi menantu Mulyono, akankah berujung kemana ya? Selamat datangkini. Terima kasih telah menonton!